Karena kasihan, mereka punya anak yang jaga ke depannya bagaimana, mentalnya gimana dan mau bagaimana pun untuk teman-teman dia akan bekas orang yang dia sayangi, tidak perlu diumbar semua jelek itu. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Sebenarnya gini, tadi pertama ada hubungannya Kuma Lasaru dengan Gale, karena tadinya rasa simpatiknya serang Kuma Lasari dan kondisinya lagi tidak baik, kondisinya apa tuh, Gale nya karena Kuma Lasari kasihan, terus ada hubungan, tapi Kuma Lasari kebablasan, jadinya yang bingung dia sendiri sekarang. Sekarang kondisi kalau laki-laki yang biasa disuapin, terus tiba-tiba Kuma Lasari harus mengkat semuanya, pasti akan menimbung, akan kebingungan galihnya, karena Kuma Lasari terlalu memanjakan laki-laki, dan Kuma Lasari suka laki-laki yang nurut ke dia, apapun dan harus ditunjuk, harus seperti kambing congek, orang-orang sebenarnya bilang itu, jadi apapun kepengennya Kuma Lasari, langkahnya nurut, tapi untuk kasusnya seperti sekarang tuh, Gale itu kan kayak berondong-berondong, kan semua pasangannya Kuma Lasari kan pada berondong semua tuh, tapi dia menikmati, dalam artinya seserah kalau di sekarang ini mau bubar, ya enggak terlihat segampang itu juga, perlu proses lagi, gitu loh. Tapi kalau yang Bayu lihat ini, apakah Kuma Lasari itu tipenya yang gampang meninggalkan, atau seperti apa-apa? Jadi gini, Kuma Lasari itu orang-orang sebenarnya baik, jujur saya suka, saya pertama lihat langsung face-to-face itu orang-orang sebenarnya, apa adanya orang yang roya, orangnya itu ibadnya, itu masuk wanita yang kuat, dan dia udah tahan mental, bajanya luar biasa saya bilang, tapi di saat di luar sana dia, serabuhnya dia kan hanya air mata dia yang dia simpan, itu yang bagi saya itu simpati gitu loh, di depan kamera depan orang, dia bisa ketawa-ketawa, padahal dia sebenarnya hancur, tapi dia pinter menyembunyikan itu semuanya, saya kondisi seperti ini, dengan dia suka dengan Bondo atau enggak, itu tergantung selera, tergantung bagaimana dia bisa bertemu dengan kliknya, dengan pasangan siapapun. Kalau sekarang dia bertemu dengan galen, dan nanti bisa melompat atau peseng dengan laki-laki lain, itu saya kena pemasahnya dengan orang yang masih muda-muda, dan karena bahasanya terlalu lambung tinggi, karena saya malah menasihatin, saya pernah ketemu, jangan terlalu tinggi, nanti kamu pusing, kamu butuh jatuh, nanti malah nggak ada yang nolong kamu, aku perihnya luar biasa, satu lagi seperti itu. Mbak Yuk, kalau banyak yang bilang, aku malas ini, nggak ada, nggak ada pikirannya, karena nggak ada sedih-sedih ya, ya, betul-betul. Berarti kalau Mbak Ihri-Miranya itu sebenarnya rapuh, bagaimana sehariannya? Loh, orang itu punya cara sendiri, tamengnya dalam hidupnya, untuk bisa membuat dia sakit atau senangnya, itu dia bisa memprotek diri sendiri, bagaimana kalau Masari melakukan itu semuanya. Tapi secara gagal, bisa tak lihat, dia sebenarnya memang kuat, sudah datang, sudah kuat, bagaimana saya hidup, bagaimana saya tidak merepotin orang, bagaimana saya bisa, apa itu, bicara dengan apa yang saya lakukan, walaupun kadang-kadang dia ngawur, tapi ada satu sisi, dia orangnya sebenarnya baik, gitu loh. Dan saya bilang aja, udah jangan yang main berondong-berondong gitu, kalau bisa, satu ya benar, biar kemasari, biar bisa lebih tenang. Karena kasihan, dia kan juga capek, ada terbatasan dia bertahan. Ya, terbatasan dia, bagaimana dia bisa menyikapi kekuatannya, kan dia sendiri yang punya powernya itu. Di saat serkuat-kuatnya orang, limbung, dia hanya bisa menyembunyikan air mata itu, kan dia tidak bisa mengatur semua energi, sekuat-kuatnya orang akan rapuh. Tapi sekarang mungkin dia masih bisa berkuat, bertahan, ini karena ada yang niat, bagaimana sampai terlalu tinggi, hayalannya kan dia juga yang gimana nanti. Tapi hati-hati, karena saat-saat nanti begitu jatuh, benar-benar yang, itu kejadian benar, benar yang dikiranya, hal orang lain di luas sana, anggapnya itu, bohong lagi. Itu yang bikin saya kasihan. Karena dia akan mengalami hal yang, kalau tidak ada yang nolong ya, kalau tidak ada yang anu ya, di saat dia benar-benar memerlukan itu semuanya, orang sudah tidak melihat lagi, dikira itu satu kebohongan lagi. Tapi untuk Gali sendiri ini, akan bertahan atau akan bisa? Kondisi saat ini jelas sekali, butuh ke Masari. Dia tidak mau tinggal, kan dia akan merasa hancur. Sekarang kondisi orang lagi rapuh, lagi orang lagi butuh support. Orang lagi butuh, orang yang bisa memberi bantuan apapun itu. Kondisinya di dalam sana itu gak gampang, gak mudah, dan sangat susah. Butuh support, tiba-tiba diputus, dihilang, terus kondisi yang tidak nyaman, sangat berat, walaupun sekuat-kuatnya orang pasti akan butuh pertolongan atau butuh kekuatan untuk dia bisa bertahan di dalam sana gitu loh. Sekarang tiba-tiba Kuma Sari kepengen putus, kepengen bubar, Gali nya kembali kuat, gak sebagai laki-laki dengan kondisi sekarang ini, pembelajaran yang sudah ada kemarin bagaimana itu tidak dilakukan lagi, itu cuma berproses buat galihnya. Di saat sepuluh support ini dia kepengen Kuma Sari ada di sampingnya. Itu kembali ke, dulu perjanjian mereka pertama bertemu seperti apa, berjalannya waktu seperti apa, oh sekarang mereka punya bubar, kembali ke pribadi masing-masing. Dulu ikatannya seperti apa, jadi dia gak rancu gitu loh. Tapi gini, sebetulnya ada cinta gak sih sama ide perempuan-perempuan itu? Kalau katakan cinta, Kuma Sari mengharap sama seorang galih. Tapi galihnya seakan gak seperti nitip-nitip badan, nitip diri, kalau pun bisa berumah tangga banget ya, rumah tangga bareng ya udah, karena galih juga merasa hutang budi juga, kebaikan Kuma Sari. Jadi satu sama lain memang merasa saling membutuhkan, merasa saling yang bisa jalan bareng, saling bisa membawar rezeki bareng-bareng, cuman yang ada kebablasan, di situ yang terlalu over banget, jadi tidak ada remnya di saat menyinggung mantan istrinya, yang tidak langsung dibicarakan karena mereka sudah punya anak juga, jadi seperti ini. Jadi di saat melambung tapi jangan sampai dilepas remnya, karena kasihan, mereka punya anak yang jaga kedepannya bagaimana, mentalnya gimana dan mau bagaimanapun untuk mantan, dia akan bekas orang yang dia sayangi, tidak perlu diumbar semua jelek itu, itu ataupun apapun itu tidak penting untuk dibicarakan di depan hal yang umum. Jadi Makyu bilang kan, numpang badan, bahasa numpang hidup, numpang hidup, iya, jadi banyak nggak, dia kondisi waktu itu kan habis bercerai, dia perlu bertolongan, dia butuh orang yang simpati, dia butuh orang yang memberi perhatian ke galih, dan datanglah Kuma Sari dengan satu hal yang menjanjikan bagi seorang galih, nah galih disitu nanti badan dan mati gini, dia bisa layak itu bagaimana, dia bisa hidup yang pengen memperlihatkan bahwa dia mampu berdiri lagi, bagaimana, dan Kuma Sari memberi support yang luar biasa kepada galih, dan galih disitu merasa yang terangkat, merasa yang bisa bangkit, di sini ujiannya galih tidak bisa mengerem apa yang tidak penting dibicarakan. Sebenarnya kalau kita ngomong Kuma Sari mungkin sudah mengingatkan, sudah yang ibatnya memberi bahasa-bahasa yang gimana, tapi kan itu kan masa lalunya galih, itu hanya galih itu berbicara, tapi tidak seperti itu, saya yakin menurut saya Kuma Sari pernah bicara untuk menasihati galih ya, tapi karena udah lanjut bicara seperti ini kan yang repot semuanya, jadi ini buat pembelajaran galih juga, entah nanti kalaupun dia bertemu dengan wartai lain, dia juga bisa menjelitirkan dengan wartai lain, bahwa Kuma Sari seperti ini, itu bisa saja terjadi, kalau jadi kebiasaan dari sifat karakter, tapi harapan saya cukup, cukup untuk menjelitirkan mantan, ataupun orang-orang yang pernah dalam hidupnya, karena tidak baik buat pribadian dia sendiri dan keluarganya, dan ini Kuma Sari juga harus punya sikap, bagaimana memiliki pasangan yang bisa menghidupi, bisa memberi kehidupan yang entah layak atau enggak, itu kan tergantung kebutuhan ya, tapi kalau saya bilang, punya laki-laki yang bertanggung jawab secara lain, berarti bisa mengangkat untuk dunia heratnya Kuma Sari baik. Kalau bilang baik buruknya, memang dua pasangan ini lebih baik emang masing-masing, apa yang bersama? Ini soal kebutuhan, soal keinginan dan soal kesenangan. Kan dari sekian waktu, saya lihat Kuma Sari memang suka nih kan yang muda-muda, yang berondong-berondong. Di saat dia suka yang sama berondong, dia menyuapin, memberi suatu hal yang indah-indah, berondong-berondong kan suka. Betul. Walaupun enggak semuanya, kan selera juga tadi saya bilang, tapi salah satunya galih. Di saat galih butuh pertolongan, di saat galih perlu sadaran, dan telah Kuma Sari, dan memang Kuma Sari tak lihat orang yang royal, apa yang dia punya enggak pelit, apa yang dia punya enggak hitungan. Memang Kuma Sari orang itu seperti itu. Di saat dia, dia juga merasakan mungkin perang hidup di masa lalu yang berat, tapi perlu kita hidup tuh di hal yang real, hal yang jangan berangan-angan terus. Sekali waktu Kuma Sari sebuah suatu gebrakan, atau hal yang, ini pijakan di bumi seperti ini. Bukan yang khayalan terus. Karena, ada faktor kebosanan juga, ada faktor hal yang perlu dipertimbangkan untuk masa depannya. Apakah Kuma Sari akan meninggalkan galih? Mendingan bisa. Kuma Sari bisa meninggalkan galih. Dia bertemu dengan beberapa laki, dia masih pertimbangan saat ini. Saya memilih bagaimana, kalau saya meninggalkan galih seperti apa, saya seperti apa, banyak pertimbangan Kuma Sari. Tapi, Kuma Sari bisa meninggalkan galih. Walaupun dalam perjalanan nanti, Kuma Sari masih bisa memberi support kepada galih, tapi ada saatnya Kuma Sari bersikap karena kelelahan, bagaimana pun kelelahan itu dia ciptakan, karena pengen dampingi seorang galih. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.